Halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada 23 Januari malam mendadak menjadi panggung peragaan Busana. Yang menarik, mereka yang tampil memeragakan Busana bukanlah model profesional, melainkan berbagai unsur terkait di Gorontalo. Mulai pejabat daerah, pimpinan TNI, organisasi perangkat daerah, unsur perbankan hingga masyarakat umum. Semua tampil memeragakan pakaian bermotif karawo, yakni kain tradisional khas Gorontalo yang merupakan sulaman tangan. Mengangkat tema Residen Gubernur Berkarawo, peragaan Busana dibuka oleh pasangan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Gorontalo Fima Agustina. Selain berbagai pejabat dan masyarakat setempat, dengan beragam desain warna dan corak karawo. Karena selama ini tanpa ada event yang seperti ini kan, tadi banyak yang sepi, banyak yang seakan-akan tidak kenal karawo. Nah, event ini adalah kita gunakan sebagai salah satu media, pesan untuk supaya masyarakat sadar bagaimana itu karawo dan ingin menggunakan karawo. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencanangkan peringatan Hari Karawo 2024 sejak 21 Januari lalu. Dengan rangkaian berbagai lomba seperti pembuatan shal karawo unik, hingga lomba foto keluarga berkarawo dan balita berkarawo. Puncaknya digelar pameran produk usaha mikro, kecil dan menengah serta penyerahan penghargaan kepada perajin karawo. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, Muartakan.